Intro Yorobun, annyeong Gue happy banget nih bisa kembali temenin kamu di program yang muterin lagu-lagu K-pop paling hits Apalagi kalau bukan nih, K-Hits Selama 1 jam ke depan, kamu-kamu bakal Mima hibur dengan data lagu K-pop terbaik Dan hari ini Mima punya info tentang penyanyi cowok yang pernah tergabung dalam Icon Hmm, siapakah dia? Well, kita tunggu ya nanti beritanya Dan untuk para pecinta drakor, jangan kemana-mana juga Karena Mima bakal kasih kamu rekomendasi drama berjentai komedi romantis Yang dibintangi salah satu personil oleh Suju atau Super Junior Oh iya, untuk kamu nih yang mau lagu requestannya diputerin juga di K-Hits Buruan request sekarang juga Karena nanti di akhir acara, di segmennya request Mima juga bakal pilih 3 lagu requestan yang bakal Mima puterin Oke deh, kalian kan udah tau ya Kalau misalkan di K-Hits, kita acaranya ngapain aja Yang pasti ada drakor, ada requestan, ada juga info-info menarik Makanya pantengin terus K-Hits selama atau jam ke depan ya Nah langsung aja sekarang gue bakal mulai K-Hits hari ini Dengan MV dari grup yang beberapa waktu lalu Mendapatkan Daesang 5 tahun berturut-turut pada ajok The Fact Music Award 2022 Tau dong mereka siapa? Yes, they are BTS with yet to come the most beautiful moment So langsung aja kita mau mulai K-Hits dengan MV dari mereka Annyeong, cinggu ya Baik sama Mima di K-Hits, your favorite program pastinya As I told you before, hari ini gue akan kasih info tentang penyanyi yang pernah tergabung bareng Icon Yaitu BI Yes guys, not para fans BI, ayo merapat karena gue ada kabar yang bikin kalian happy nih Jadi guys, BI dikabarkan akan segera comeback di bulan November ini Kalau gak ada halangan, BI akan merilis album serta MV-nya bertajuk Love or Love Part 1 pada tanggal 18 November 2022 ini, cinggu Yes, bener banget Album ini sendiri terdiri dari 5 track lagu dengan Keep Me Up menjadi title track dalam album ini, cinggu Seru banget ya, dan gak hanya itu loh, cinggu Tapi BI juga merilis planned poster untuk comeback-nya kali ini loh Wow, super exciting Mulai dari konsep teasernya, title lyric poster, hingga MV teasernya nih Aduh, Mima jadi makin gak sabar Pengen melihat comeback-nya BI kali ini Karena dari comeback sebelumnya aja udah keren banget ya Pasti yang kali ini gak kalah keren sama yang sebelumnya nih, cinggu Jadi jangan sampai ketinggalan comeback-nya BI ya Kalau perlu nih, kalian tandain di kalender kalian supaya gak kelewatan Oke deh, kalau gitu, that's it, the info about BI Sekarang kita bakal balik ke playlist dan Mima bakal puterin lagunya Jaehoon with Forever Only Enjoy! Anjong, Yorobun! Still with me, Mima on K-Hits Dan kali ini Mima bakal ngajakin kamu untuk nostalgia di segmen flashback nih Yuk kita throwback, tepatnya ke tahun 2015 Dimana saat itu GOT7 merilis lagu Just Right Pasti nih, kamu langsung bisa terbayang ya MV-nya dan juga lantunan lagu dari Just Right ini Well, lagu yang satu ini emang easy listening banget dan mudah banget untuk dihafal Selain itu MV-nya juga unik banget guys dengan mengusung tema yang colorful ya Jadi gak heran kalau misalkan lagu Just Right ini jadi salah satu lagu GOT7 yang paling populer nih Bahkan ya MV-nya sendiri udah mencapai angka 400 juta viewers lho di Youtube That's a lot of number guys Dan kerennya lagi ya, lagu ini juga pernah berada di peringkat 3 chart lagu Digital Dunia Billboard Selama 2 minggu berturut-turut lho Lumayan lama ya 2 minggu, hebat banget ya GOT7 Kalau gitu langsung aja deh tanpa berlama-lama, kita monos lagi ya barengan GOT7 with Just Right, enjoy! Hey cinggu ya, back on K-Hits and still with me, Onyini Mahutapea As I said before, gue akan bahas drama bergenre komedi romantis yang dibintangi oleh saat atau apa ganteng yang dari dulu kegantengannya gak berubah ya Dan dia adalah personil dari Suju, yaitu Siwon Nah drama barunya Siwon ini judulnya adalah Love That Will Freeze To Death Atau dikenal juga dengan judul Love Is For Sucker Nah drama yang memiliki genre komedi romantis ini menceritakan tentang Park Jae-hun Yaitu seorang alih bedah plastik yang sudah kehilangan minat pada cinta maupun pekerjaannya Nah dia memiliki sahabat bernama Gu Yurum Dan mereka telah berteman selama 20 tahun bahkan tinggal berdekatan Nah Gu Yurum sendiri merupakan seorang sutradara pada sebuah acara televisi nih Dan satu hari untuk membantu temannya Gu Yurum, Park Jae-hun memutuskan untuk mengambil bagian dalam reality show Kingdom of Love sebagai satu pesertanya Nah menariknya nih Cinggu, selama proses syuting program tersebut timbul perasaan cinta diantara dua sahabat ini Aduh-duh-duh-duh-duh-duh, emang ya kadang-kadang tuh kalau udah sahabatan lama gak menutup kemungkinan untuk timbul rasa suka antar satu sama lain Jadi daripada kalian lagi penasaran langsung aja kita lihat ini dia trailernya Yuhuu, itu dia trailernya ya Cinggu Anyway dalam drama ini Siwon bakal beradu acting dengan Lee Dehi Yang sebelumnya juga pernah bermain dalam drama Luka The Beginning atau Search Triple W Nah untuk kamu nih yang penasaran sama kemistri antara Lee Dehi dan juga Siwon Cus langsung aja masukin drama Love That Will Freeze Do That atau Love For Sucker ini Kedalam watchlist kalian Alright guys, kita udah bahas drama Sekarang dari drama kita akan beralih lagi ke playlist Dan gue udah siapin nih Exit With Fire And also Secret Number with Doom Cita Enjoy Alright Cinggu ya, gak kerasa nih udah hampir 1 jam Onyimiman nemenin kalian semua So I wanna say thank you so much buat Music Mania yang udah nontonin K-Hits Dan stay tune terus di K-Hits Only on Music TV channel 111 Dan juga di channel HD kita channel 444 Nah buat kalian yang punya feedback dan saran langsung aja kirim ke Instagram kita At mnc.music.tv Dan buat kamu yang pengen banget request lagu favorit kamu Langsung aja komen di Instagram kita Dengan hashtag K-HitsJarequest ya Siapa tau nanti di penghujung acara Kita bakal puterin lagu requestan kamu Nah karena kita ada di penghujung acara nih Sekarang gue bakal langsung aja bacain requestan hari ini Dan yang pertama nih Nima bakal puterin lagu Pentagon With Daisy Yang di request sama at Cipajsuh Dan juga yang kedua nih ada adrasha.acnelesss Yang request lagunya New Jeans dengan Hype Boy And also coming from Dilskoy Ada lagu yang dia pengen banget diputerin yaitu The Boys With Thrill Ride Semoga tiga lagu ini bisa menjadi penutup acara kita hari ini dan bisa menghibur kalian And terus nonton K-Hits Only on Music TV ya Once again thank you so much for watching our show And anion 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 And anion